namo sang yang adi buddhaya namo buddhaya kami akan melanjutkan penjelasan tentang bodhisattva aulukitiswara atau yang populer sering disebut dengan kwan imposat mohosat yang dikutip dari kutipan sadama bundarika mereka yang memuja bodhisattva mahasattva aulukitiswara akan memperoleh berkah seandainya siswa berbudi seorang memuja bodhisattva mahasattva aulukitiswara dan memuliakan namanya seseorang lain memuja sejumlah buddha yang banyaknya seperti 62 kali jumlah pasir sungai gangga memuliakan nama mereka dan menyembah sedemikian banyak buddha sebanyak mereka hidup dengan menyerahkan jubah mangkok sedekah tempat tidur obat untuk yang sakit betapa besar dalam pikirannya siswa berbudi timbunan amal jasa yang dihasilkan oleh putra atau putri tersebut bodhisattva mahasattva asa yang mati menjawabnya sangat besar ob yang maha agung ob sugata sangatlah besar amal jasa yang dihasilkan oleh putra atau putri tersebut yang maha agung bersabda selanjutnya nah siswa berbudi timbunan amal jasa yang dihasilkan oleh pemuda yang menghormati sedemikian banyak buddha yang maha agung dan timbunan amal jasa yang dihasilkan ya yang melakukan satu saja perbuatan memuja bodhisattva mahasattva aulukitiswara serta memuliakan namanya adalah sebanting ia yang memuja sejumlah buddha yang maha agung bagikan sebanyak 62 kali jumlah pasir sungai gangga dan memuliakan nama mereka serta ia yang memuja bodhisattva mahasattva aulukitiswara dan memuliakan namanya memiliki timbunan amal jasa yang sepadan besar amal jasa keduanya tiada mudah habis sekalipun dalam masa yang beratus ribuan koti kalpa siswa berbudi bukan main besarnya amal jasa yang dihasilkan dengan memuliakan nama bodhisattva aulukitiswara bodhisattva mahasattva aulukitiswara bertanya pula kepada yang maha agung yang maha agung bagaimanakah dapat bodhisattva mahasattva aulukitiswara berkelana di alam saha ini bagaimana ia mengkutbahkan hukum kesunyataan dan apakah tingkat kecakapan dari bodhisattva mahasattva aulukitiswara maka yang maha agung menjawab pertanyaan bodhisattva mahasattva aulukitiswara siswa yang berbudi dalam beberapa dunia bodhisattva mahasattva aulukitiswara mengkutbahkan hukum kesunyataan kepada para makhluk yang dengan wujud seorang buddha di dunia lain yang melakukan dengan wujud bodhisattva kepada beberapa makhluk lain yang mengajarkan hukum kesunyataan dengan wujud seorang pasika buddha kepada yang lain yang melakukannya dengan wujud seorang siswa kepada yang lain lagi dengan wujud brahma indra dan seorang gandarwa kepada mereka yang harus diselamatkan oleh seorang hantu ia mengajarkan hukum itu dengan mengambil bentuk seorang hantu kepada mereka yang harus diselamatkan oleh eswara ia mengajarkan hukum tersebut dengan wujud eswara kepada mereka yang harus diselamatkan oleh mahaswara ia mengajarkan dengan mengambil wujud mahaswara Kepada mereka yang harus diselamatkan oleh cakrawati Yang menunjukkan hukum kesunyatan itu setelah mengambil bentuk seorang cakrawati Kepada mereka yang harus diselamatkan oleh setan kecil Yang menunjukkan hukum itu dengan wujud seorang setan kecil Kepada mereka yang harus diselamatkan oleh kubira Yang menunjukkan hukum itu muncul dan wujud kubira Kepada mereka yang harus diselamatkan oleh senopati Yang mengajar dalam wujud senopati Kepada mereka yang harus diselamatkan dengan mengambil bentuk seorang brahman Yang mengajarkan dalam wujud seorang brahman Kepada mereka yang harus diselamatkan oleh wajrapani Yang mengajarkan dalam wujud wajrapani Siswa berbudi Bodhisattva Masattva Alupiteswara Diberkati sifat-sifat yang tak terbayangkan tersebut Oleh karena itu siswa berbudi Sungguh mulia Bodhisattva Masattva Alupiteswara Bodhisattva Masattva Alupiteswara Siswa berbudi Memberi keselamatan kepada mereka yang dilikuti kecemasan Dengan alasan itu dalam dunia saat ini Orang menamakannya Abaya Danda atau Juru Selamat Demikialah Bapak Ibu Pengelasan Nanti akan saya lanjutkan Dalam pengelasan-pengelasan video-video yang akan datang Sabi Satabawantu Sukitata Semoga semuanya makhluk itu berbahagia dan sejahtera Sadu Sadu Sadu